Intro Sedekah bumi yang diselenggarakan di kawasan wisata lanjar Maibit di desa Maibit kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dihadiri ribuan warga yang tumpah ruah di sendang Maibit Dalam sedekah bumi tersebut ada beberapa agenda kegiatan sebelum di acara puncak seminggu sebelumnya Sejumlah tokoh desa dan pemerintah desa sudah melakukan siarah di makam lanjar di desa Temayang kecamatan Kerg Selain itu pihak desa juga melakukan kegiatan bersih-bersih di kawasan sendang lanjar Maibit terutama di kawasan sumber sendang sebelum digelar acara puncak yakni Siratan Agung, Girap Budaya dan Pagelaran Wayang Pihak desa juga melakukan istigosa yang didukung oleh seluruh warga desa setempat tokoh agama, tokoh masyarakat, rukun tetangga, rukun warga, Gap Pektan dan sejumlah tokoh lain Kepala desa Maibit Ahmad Ali mengatakan, Girap Budaya dan Siratan Agung di lokasi wisata lanjar Maibit merupakan agenda tahunan yang rutin diadakan setahun sekali Puncak acara sedekah bumi tersebut selalu beriringan dengan PHBN di momen 17-an Dalam Siratan Agung tersebut, pihak desa selalu dibantu ketua BPD bersinergi dengan desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, tokoh agama dan pihak-pihak lain yang turut membantu atas suksesnya kegiatan sedekah bumi di desa Maibit itu Lanjar Maibit memiliki kisah tentang Dewi Sri Penganti yang mempertahankan kesetiaan dan kesuciannya Sendang lanjar Maibit dikisahkan sebagai tempat pemandian Sri Penganti janda cantik yang suci karena belum pernah disentuh suaminya hingga meninggal dunia Dari cerita legenda tersebut, dapat diambil hikmah bahwa lanjar Maibit yang merupakan putri pelarian dari wilayah kendiri itu merupakan sosok yang mampu menjadi pribadi yang jujur dan berani Lanjar Maibit juga mampu menjadi tokoh inspiratif yang bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas Kirap budaya diikuti oleh generasi muda dan warga desa Maibit di mana para peserta kirap berjalan dari sebuah titik menuju sendang lanjar Maibit Kirap tersebut juga menyedot perhatian masyarakat untuk mengabadikan momen dengan menggunakan handphone masing-masing Kalau masalah kegiatan program kawanan yaitu TK Bumi ini mungkin sebelum puncak acara satu minggu sebelumnya sudah ada peracara termasuk ada diarah di Magam Polanjar di daerah Temayangkera yang selanjutnya untuk bersih-bersih lokasi termasuk bersihkan moyot-moyot di bawah sumber itu pun kegiatan yang berlanjutan dan juga hal amin dua insya Allah membuat mulai mengenai menghasilkan bersih-bersih dan lain-lain dan yang ketiga kemarin tadi malam pada salah isti hosah sama pengajian dan selanjutnya yang terakhir ini puncak acara ini yang ini wayang wayang sama diri tadi rumah serah kirap dan silatan akur panggungan dan jalan-jalan serah ini terlibat semua baik dari lembaga termasuk RT, RW, Gapoktan, Karang Taruna dan seluruh masyarakat main pintu utama penyelenggaraan sedekah bumi tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari jasa rias pengantin pagelaran seni hingga kuliner atau jajanan tradisional khas desa selain itu semarak budaya tersebut mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 dari Tuban, Jawa Timur Pito Suarsono, Netra Channel, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.